Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman gimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman tetap sehat tetap semangat dan selalu bersyukur ya di hari ini hari Sabtu ya tanggal 5 Agustus ya coba kita bahas saham MDKA ya Merdeka Koper nih saham ini menarik karena di perdagangan hari Jumat kemarin sempat naik di 3530 kemudian turun terus ya kena profit taking yangnya sampai 3370 setelah itu mantul lagi jadi ini kalau teman-teman beli di awal itu 3440 kemudian jual 3530 itu udah berapa jalan persen dah lihat ya 3530 dikurangi 3440 90 poin Hai dah 2,6 persen pesan masuk lagi di 3370 ya Hai jual di tiga empat sampai berapa ini tiga empat lima puluh ya tiga empat lima puluh tiga empat lima puluh dikurangi 3370 80 poinnya paling ya sekitar dua persen juga ya Hai dua persen lumayan ini MDKA tok tradingnya nah nanti di video ini kita bahas ya kira-kira potensi jangka menengahnya bagaimana untuk saham MDKA ini apakah setelah setelah profit taking ini akan turun terus sahamnya atau ada potensi untuk naik ya kalau misalnya ada potensi naik nanti teman-teman masuk di harga berapa ini agak berbeda dengan antam ya kalau kita lihat antam itu malah positif kalau nggak salah coba kita lihat antam Hai antam ada antam tuh antam ini wala positif teman-teman kemarin naik positif seminggu ini naik ya antam MDKA nah kalau kita lihat satu minggu ya ini masih naik ya dari harga 3290 satu bulan juga naik bahkan sempat sempat di harga terendah di 3160 ya Nah kalau tiga bulan masih turun yang di trendnya masih turun tapi kalau kita lihat dari mulai bulan Juni ya Juni akhir mungkin ya ini sudah trennya positif nih MDKA 6 bulan juga masih turun Hai satu tahun masih turun dikit ya Hai tiga tahun lumayan masih naik ini berapa persen nih tiga tahun tiga tiga empat tiga puluh dikurangi Hai 1329 Hai 2000 dibagi 1329 Hai kalau tiga tahun kenaikannya 1,58 kali lipat ya teman-teman jadi kalau teman-teman punya dana 100 juta masuk di antam tiga tahun yang lalu sekarang jadi eh 258 eh 258 juta ya Hai lumayan ini ya eh eh 158 ini kalau iya 258 ya Hai naik 1,58 kali kalau lima tahun coba kita lihat lima tahun malah luar biasa ini teman-teman lima tahun lima tahun ini naiknya berapa kali lipatnya tiga empat tiga puluh Hai di bagi 585 5,86 kali lipat ya jadi cuan lebar ini kalau lima tahun ini bahkan lebih tinggi dari kenaikan harga emas sendiri ya kalau misalnya kita bandingkan dengan emas ya jadi kalau teman-teman kenapa MDK ini saya sarankan teman-teman untuk apa ya dimasukkan ke portfolio karena memang eh harga sahamnya itu lumayanlah bertahan ya dalam jangka tiga sampai lima tahun itu bertahan selalu naik Hai walaupun secara pbv udah tinggi ya 5,4 pernya juga 440 ya kalau saya MDK ini ya untuk trading saja enggak enggak untuk apa invest jangka panjang ya untuk trading lumayan ini naik turun harga sahamnya itu menarik kalau kita lihat ke statistik labahnya memang turun jauh ya cashflow nya minus 200 miliar net profitnya 46 miliar jadi memang kurang begitu bagus ya untuk laporan keuangannya kita lihat tekniknya coba mdka ini menarik karena secara bolinger sudah ada trend positif walaupun kemarin sempat turun ya teman-teman bisa tunggu beli di 3380-3400 ya nih kalau barangkali besok hari Senin ya dibawa turun lagi teman-teman penantre disitu 3380-3400 terlihat emasih Dini coba emasih D bagus trendnya naik nih oscilatornya juga bagus stokastik coba stokastik ini sudah mulai apa ya mulai penurunan ya sudah nih kalau teman-teman mau spekulasi buy ya di sekitar itu ya 3 sekian itu tadi tekniknya coba kita lihat 300-an ya Oh ini sel karena di bawah MA5 support kuatnya 3368 ya kalau masih di atas itu berarti masih kuat masih bisa balik lagi ya kalau dia di atas 3500 bagus ini ya kalau naik maka masih di by stokastik sel ya foreign kita lihat over jualan terus rekomendasi berapa 4200 ya ini jangka panjang ya kita nggak tahu yang untuk harga emas kemarin harga emas naik naik sedikit jadi potensinya lumayan oke itu dulu teman-teman untuk review saham MDK ini ya mudah-mudahan bermanfaat tetap gunakan money management yang ketat ya karena investasi saham itu sangat beresiko jangan gunakan margin jangan gunakan hutang dengan bunga tinggi jangan gunakan apalagi pinjol lebih baik teman-teman menabung ya dari pendapatan teman-teman disisikan 10% 20% ya nanti lama-lama menjadi banyak ya setelah banyak nanti teman-teman bisa lihat ya sampai 5 sampai 10 tahun ke depan itu pasti asetnya akan bertambah tentu saja di saham-saham yang fundamentalnya bagus ya jangan saham-saham yang gorengan ya atau saham aipo yang kita masih belum pasti ya oke itu dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh